Hinaklana. Bab 29. Lelaki sejati tidak sudi minta belas kasihan orang lain. Dengan gusar ia lantas menggunakan pedang taisan P yang dijemputnya tadi dan membacok sekuatnya pada barisan huruf itu. Terang, terdengar suara nyaring dengan percikan lelatu api. Sebuah huruf ukiran itu sampai terpapas sebagian. Dari bacokan itu pula segera dapat diketahui bahwa batu dinding itu keras luar biasa, untuk mengukir tulisan di atas dinding itu terang tidaklah mudah, tapi toh sudah dilakukan oleh ciampu-ciampu amarhum itu, ini menandakan betapa hebat tenaga tokoh-tokoh angkatan tua itu. Tiba-tiba dilihatnya pula di samping tulisan-tulisan itu adalah ukiran orang-orangan berpedang yang hanya terdiri dari beberapa goresan saja, namun dari gayanya jelas kelihatan adalah sejurus ilmu pedang hoa sampai sendiri yang disebut Yeu Hang Legi, burung hang datang menyembah. Di depannya adalah sebuah ukiran orang-orangan yang menggunakan sejenis senjata yang lurus seperti tombak atau toya. Ujung senjata itu lurus mengacung kepada ujung pedang lawannya, caranya sangat bodoh dan lucu. Diam-diam Langho Utiong mencemoohkan. Masakah jurus serangan Yeu Hang Legi yang melihai dengan berbagai perubahan ikutan itu akan ditangkis dengan keru sebodoh itu? Akan tetapi ketika dia teliti lebih jauh, terlihat gaya tubuh hukiran orang-orangan yang bersenjata seperti toya yang diacung lurus ke ujung pedang lawan itu agaknya siap dengan macam-macam perubahan yang aneh dan sukar diduga. Sambil mengikuti lukisan yang hanya terdiri dari beberapa goresan itu, makin lama Langho Utiong makin heran. Ia tidak habis mengerti bahwa jurus Yeu Hang Legi yang mempunyai daya tekanan ikutan yang lihai itu dapat dipatahkan begitu saja hanya dengan sekali acungkan toya lawan. Pikir punya pikir, dari heran ia menjadi kagum dan akhirnya merasa khawatir pula. Saking asyiknya ia termenung memandangi ukiran-ukiran itu sehingga lupa waktu, mendadak tangannya terasa sakit dan panas, kiranya api obor sudah menyalah sampai pangkalnya dan tangannya terselomot. Cepat ia lemparkan sisa obor itu. Sementara itu di dalam gua sudah sangat terang. Ia coba mengamat-amati ukiran bagian lain. Ternyata orang-orangan itu sekarang sedang memainkan sejurus Jong Siongeng Hik, cemara tua menyambut tamu semangatnya seketika terbangkit. Jurus inilah yang dahulu telah dilatihnya berulang-ulang sampai sebulan lamanya sehingga akhirnya merupakan salah satu jurus serangan yang paling diandalkannya. Ada tiga kali ia menggunakan jurus itu dan setiap kali musuhnya selalu keok. Ia coba melihat ukiran orang-orangan yang menggunakan toya itu. Ternyata toya yang dipegangnya ada lima batang yang mengarah lima tempat berbahaya lawannya. Keruan ia heran, mengapa satu orang menggunakan lima batang toya? Tapi sesudah diperhatikan lebih jauh, tahulah dia bahwa sebenarnya yang digunakan hanya sebatang toya saja. Empat batang lain hanya gambaran bayangan toya-nya yang digerakkan dengan cepat sekaligus mengarah lima tempat bahaya di tubuh lawannya. Ia terperanjat. Serangan yang sekaligus mengarah lima tempat ini kira bagaimana harus dilayani dengan jurus Jong Siongeng Hik yang juga mengutamakan kecepatan itu, terang jurus ilmu pedang Hoa Sanpe yang liai ini kembali dikalahkan lagi oleh permainan toya itu. Begitulah, makin melihat gambar-gambar ukiran itu, makin cemas lengho utiong. Ternyata semua jurus ilmu pedang perguruan yang paling lihai seluruhnya terlukis di situ. Selakanya setiap jurus serangan itu selalu kena dipatahkan oleh setiap gerakan toya lawan secara aneh, bahkan ukiran orang-orangan yang main toya itu tampaknya sangat kaku dan bodoh menggelikan, namun titik arah toya lawan itu benar-benar sukar diduga dan susah dielak. Seketika itu kepercayaan lengho utiong kepada ilmu silat Loa Sanpe sendiri serasa lenyap semua. Ia merasa biarpun akhirnya berhasil mewariskan seluruh kepandayan gurunya, bila ketemu dengan orang yang memainkan toya seperti gambar ini, maka terang tiada jalan lain kecuali menyerah kalah. Jika demikian halnya, lalu apa gunanya belajar ilmu pedang lagi? Masakah Hoa San Tiam Hoat benar-benar begini tak becus? Kalau melihat kerangka-kerangka tengkorak di dalam gua itu sedikitnya orang-orang itu sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu, mengapa selama itu Nko Ga Tiam Pei Toh masih tetap menjagoi dunia Kang Hoa dan belum pernah terdengar ilmu pedang? Salah satu golongan itu kena dikalahkan orang? Sampai sekian lamanya lengho utiong termenung-menung seperti patung di dalam gua itu, sampai akhirnya tiba-tiba terdengar suara orang berseru di luar sana, Toa Suko! Toa Suko! Dimanakah kau lengho utiong terkejut dan cepat-cepat menerobos kembali ke dalam gua sendiri? Didengarnya suara liok tayu sedang berteriak-teriak di tepi jurang sana. Segera ia melompat keluar dan memutar ke belakang sepotong batu cadas di sebelah samping sana, lalu menjawab, Aku ada di sini. Ada urusan apakah? Laksutil liok tayu mendekatinya menurutkan arah suara, katanya girang, kiranya Toa Suko lagi duduk di sini. Aku mengantarkan daharan untukmu. Aku menjadi khawatir ketika tidak tampak kau berada di dalam gua, kiranya seharis untuk lengho utiong terpesona oleh hukiran ilmu silat di dalam gua rahasia itu sehingga lupa daratan dan tahu-tahu sekarang sudah petang. Gua tempat lengho utiong merenungkan dosanya itu sebenarnya tidak dalam, tapi liok tayu tidak berani sembarangan masuk, ia hanya melongok dari luar, ketika tidak tampak seng suheng, ia lantas mencarinya di luar sehingga tentang lubang di dinding gua yang menembus lorong di bawah tanah itu tidak diketahui olehnya. Aku harus selalu di atas puncak sini, masakah boleh pergi ke mana-mana ujar lengho utiong? Tiba-tiba ia berseru heran, Hi, kenapakah mukamu itu kiranya di atas jidat sebelah kanan lak kau ji itu ditempel koyok, bahkan darah tampak merembes keluar, terang baru saja terluka. Maka liok tayu menjawab, Ah, tak apa-apa. Pagi tadi dalam latihan aku kurang hati-hati sehingga tergores pedang, namun dari sikapnya yang dongkol dan penasaran itu, lengho utiong menduga tentu ada persoalan lain. Ia coba menanya lagi, Laksute, sebenarnya sebab apa terluka? Masakah aku pun hendak kau bohongi to asuko, sahut tayu dengan marah-marah, bukanlah aku bohong padamu, aku hanya khawatir kau ikut marah. Maka lebih baik pak ku ceritakan, siapakah yang meluka jidatmu itu tanya pula lengho utiong lagi. Ia heran, sebab sesama saudara seperguruannya biasanya sangat akur satu sama lain, selamanya tak pernah terjadi perkelahian. Tadi pagi aku berlatih dengan Leng Sute, tutur Tai Yeu. Dia baru saja berhasil mempelajari jurus Yeu Hang Laigi, karena sedikit lines sehingga jidatku dilukai olehnya, ah, adalah soal biasa bila terjadi sedikit cedera dikala sesama Su Heng dan Sute berlatih, ujar lengho utiong. Dan kenapa kau mesti marah? Mungkin Leng Sute belum matang latihannya sehingga tak dapat menguasai pedangnya, hendaklah kau memakluminya. Cuma kau sendiri pun agak gegabah. Jurus Yeu Hang Laigi itu memang sangat hebat, mestinya kau harus melayani dia dengan hati-hati, itu pun sudah ku maklumi, hanya saja aku tidak menyangka bahwa bo, bocah silin itu baru beberapa bulan masuk perguruan sudah lantas dapat memainkan jurus Yeu Hang Laigi itu. Padahal dulu sampai lima tahun aku belajar barulah suhu mengajarkan jurus serangan itu padaku, lengho utiong melengat juga mendengar ucapan Liok Tai Yeu yang penasaran itu. Memang betul, Lim Peng Cibaru beberapa bulan belajar dan tahu-tahu sudah mahir menggunakan jurus Yeu Hang Laigi, kemajuan ini benar-benar teramat pesat. Padahal kalau tidak mempunyai bakat yang baik dan latihan dasar yang kuat, kemajuan yang terlalu pesat itu kelak malah akan membuat celaka dia sendiri. Entah mengapa sebegitu cepat suhu mengajarkan jurus serangan Liha Ai itu padanya. Terdengar Liok Tai Yeu sedang bercerita pula, waktu itu aku agak terkejut, sedikit line saja lantas kena dilukai olehnya. Siapa tahu siya sumo Ai malah bertepuk tangan menyoraki, serunya, nah, lak kau ji, muridku saja kau tak bisa menang, selanjutnya kau jangan berlagak pahlawan lagi di hadapanku sementara itu bocah silin itu merasa bersalah karena melukai aku, dia telah mendekati aku hendak membalut lukaku, tapi telah ku tendang hingga terjungkal. Siya sumo Ai lantas marah padaku, omelnya, lak kau ji, dengan maksud baik orang hendak membalut lukamu, kenapa kau malah menendangnya? Kalau kalah jangan lantas marah coba, Toa Suko, kiranya jurus serangan itu adalah siya sumo Ai yang diam-diam mengajarkan, kepada bocah silin itu, sesaat itu perasaan lengho utiong terasa getir tak terkatakan. Ia tahu jurus ye wang le gi itu sangat sukar dilatih, sekarang siya sumo Ai berhasil mengajarkannya kepada Lim Sute, terang tidak sedikit jerih payah yang dicurahkannya. Pantas sudah sekian lamanya nona itu tidak datang menjenguknya, kiranya setiap hari dia berada bersama Lim Sute. Ia cukup kenal sifat gak lengsian yang suka bergerak dan tidak sabaran mengerjakan hal-hal yang rumit. Gadis itu pun suka menang, maka untuk kepentingan sendiri dia masih mau tekun belajar ilmu pedang. Sebaliknya kalau suruh dia mengajar orang lain, terang dia pasti tidak sabaran. Tapi sekarang dia ternyata sudah mengajarkan jurus ye wang le gi yang ruwet itu kepada Lim Peng Chi, maka dapat dibayangkan betapa suka dan besar perhatiannya kepada Sute itu. Sejenak kemudian, sesudah perasaannya tenang kembali, barulah ia berkata pula, mengapa kau bisa berlatih pedang dengan Lim Sute? Rupanya apa yang kukatakan padamu kemarin itu membuat Sio Sumoai kurang senang, waktu pulang, sepanjang jalan dia terus mengomel, tutur Tai Lieu. Pagi-pagi tadi aku lantas diseret olehnya agar latihan bersama. Sedikitpun aku tidak punya perasangka apa-apa, apa sih halangannya latihan bersama. Siapa duga diam-diam Sio Sumoai sudah mengajarkan beberapa jurus lihai kepada bocah silin itu, lantaran itulah aku telah kecundang, makin jelaslah bagi Leng Houtiung persoalannya. Tentu hari-hari terakhir ini hubungan Gak Leng Sian dengan Lim Peng Chi semakin akrab, maka tidaklah heran bila Liu Tai Yeu yang lebih akrab dengan dirinya telah membelanya dan suka menyindir dan mencari perkara kepada Lim Peng Chi. Tentunya kau sering mengomeli Leng Sute, bukan dia coba tanya. Pemuda yang hina jenya begitu apakah tidak pantas dimaki sahut Tai Yeu dengan menyongkol. Dia juga takut padaku, bila aku mendam perat dia, selamanya dia tidak berani membalas. Bila bertemu dengan aku juga lekas menyingkir pergi. Sungguh tidak sangka bocah itu ternyata, ternyata begitu keji. Hektometer, padahal betapa sih kepandainya. Kalau dia tidak dijagoi siow sumoai masakah dia mampu melukai aku perasaan Leng Houtiong juga sangat gemas. Tiba-tiba teringat olehnya jurus serangan aneh yang khusus digunakan untuk mengalahkan Yeu Hang Ledi itu, segera ia jemput sebatang ranting kayu dan bermaksud mengajarkan jurus itu kepada Liu Tai Yeu. Tapi lantas terpikir lagi olehnya, agaknya halak sute sudah terlalu benci kepada Lim Sute, bila jurus serangan ini sampai digunakan olehnya, sedikitnya Lim Sute pasti akan terluka parah. Dan kalau Suhu dan Sunilu mengusut perkara ini, tentu kami berdua akan menerima hukuman berat, maka urunglah dia mengajarkan jurus aneh itu kepada Liu Tai Yeu, katanya kemudian, ya, apa mau dikata lagi, anggaplah kekalahanmu itu sebagai suatu pengalaman. Lain kali jangan ceroboh lagi. Urusan di antara sesama saudara seperguruan tak perlu dipikirkan lagi, Toa Suko, seru Liu Tai Yeu sambil menatap tajam kepada Leng Houtiong, aku sih tidak menjadi soal, tapi masakah kau anggap sepele urusan ini Leng Houtiong tahu yang dia maksudkan adalah urusan Gak Leng Sian. Pedih rasa hatinya sehingga air mukanya berubah seketika. Tai Yeu merasa menyesal atas ucapannya yang menusup perasaan Toa Suko itu, cepat dia menambahkan, ya, aku, aku yang salah omong, kau tidak salah omong, kata Leng Houtiong sambil memegang tangan Seng Sute. Masakah aku tidak memerhatikan persoalannya? Hanya saja. Ah, Laksute, untuk selanjutnya kita tak perlu membicarakan urusan ini lagi, baik, sahutai Yeu. Toa Suko, jurus Yeu Hauligi itu pun dahulu kau pernah mengajarkan padaku. Untuk selanjutnya tentu akan ku latih lebih baik agar bocah silin itu mengetahui ajaran Toa Suko lebih hebat atau ajaran Siaw Sumoai yang lebih bagus, Leng Houtiong tersenyum pedih, katanya, sebenarnya, sebenarnya jurus itu pun tiada sesuatu yang luar biasa, melihat sikap Seng Suheng yang lesu itu, Tai Yeu menyangka tentu Toa Suko itu merasa patah hati lantaran dijauhi oleh Siaw Sumoainya, maka ia pun tidak berani tanya lagi. Sesudah Leng Houtiong pejamkan matu untuk mengumpulkan tenaga. Kemudian ia menyalakan obor kayu cemara yang berminyak itu dan pergi memeriksa pula ukiran-ukiran di dinding gua belakang. Mula-mula ia selalu teringat kepada Kera bagaimana Gak Leng Sian mengajar ilmu pedang kepada Olin Pengci, sampai lama sekali ia tak bisa memusatkan perhatiannya. Goresan-goresan ukiran di dinding itu seakan-akan berubah menjadi bayangan Gak Leng Sian dan Lim Pengci, yang satu sedang mengajar dan yang lain sedang belajar dengan mesanya. Yang terbayang-bayang selalu tampang Lim Pengci yang cakap itu. Tanpa merasa ia menghela nafas, pikirnya, tampang Lim Sute berpuluh kali lebih bagus daripada ku, usianya juga jauh lebih muda, hanya satu-dua tahun lebih tua daripada Siow Sumo Ai, sudah tentu mereka berdua dapat bergaul lebih rapat, mendadak dilihatnya ukiran orang-orangan yang menggunakan pedang sedang menusuk ke depan, caranya dan gayanya mirip sekali dengan jurus serangan tunggal keluarga Ling yang pernah dimainkan Gak Hu Jin tempoh hari. Leng Hau Tiong terkejut. Pikirnya, jurus serangan itu terang adalah ciptaan Ibu Gul sendiri, mengapa bisa terukir lebih dulu di dinding gua ini? Sungguh sangat aneh, waktu ia perhatikan lebih teliti ukiran itu, barulah diketahui bahwa jurus serangan ukiran itu ada perbedaan cukup mencolok dengan jurus serangan ciptaan Gak Hu Jin. Serangan menurut ukiran itu lebih kuat dan lebih sederhana, sebaliknya serangan Gak Hu Jin itu mempunyai gerakan ikutan yang banyak dan sukar diduga, maka juga lebih lihai. Diam-diam Leng Hau Tiong Manggut. Kiranya serangan ciptaan Ibu Gurunya itu sesuai dengan gaya tokoh angkatan lama, pantas terlihat ada persamaannya. Jika demikian, jangan-jangan berbagai jurus ilmu pedang yang terukir di sini ini banyak yang belum diketahui oleh guru dan Ibu Guru. Apakah mungkin Su Hu sendiri belum lagi komplet mempelajari ilmu pedang Hoa San Pei sendiri yang teramat tinggi dan sukar dijajaki itu? Kemudian ia memerhatikan pula gaya serangan Toya lawan dalam ukiran itu. Toya itu tetap mengacung lurus ke depan, ujung Toya tepat mengarah ujung pedang. Pedang dan Toya terukir menjadi satu garis lurus. Selaka diang-diam Leng Hau Tiong berseru demi melihat garis lurus antara Toya dan pedang itu. Tanpa merasa timbul lagi rasa khawatirnya yang sukar diuraikan. Ujung pedang dan Toya saling beradu, Toya lebih keras dan pedang agak lemas, jika kedua pihak sama-sama mengerahkan tenaga, maka pedang pasti akan patah, sedang Toya tentu akan terus mengarah ke depan dan sukar untuk dielakan. Jalan satu-satunya ialah lepaskan senjata dan bertekuk lutut minta ampun. Semalam suntuk itu entah berapa ratus kali dia mondar-mandir di dalam gua belakang itu, selama hidupnya belum pernah merasakan pukulan batin begitu hebat. Pikirnya, engkau gak kiampe kami, terutama Hoa Sampai, selamanya diakui sebagai golongan terkemuka di dunia persilatan, siapa duga ilmu silat yang dianutnya sebenarnya begini jelek dan tidak tahan sekali gempur. Menurut jurus serangan dalam ukiran dinding itu, ada sebagian besar sampai-sampai guru dan ibu guru juga tidak mengetahui, tapi biarpun dapat meyakinkan ilmu pedang perguruan sendiri secara sempurna dan melebih suhu juga tiada gunanya. Asalnya pihak lawan tau kero mematahkannya, tidak urung jago terpandai dari golongan sendiri juga terpaksa tekuk lutut minta ampun, jika tidak mau minta ampun terpaksa harus korbankan jiwa, begitulah dengan lesu ia berjalan kian kemari di dalam gua sehingga tanpa merasa hari sudah pagi. Ia coba memeriksa lagi ukiran-ukiran lain. Dilihatnya jurus-jurus ilmu pedang Heng San Pai, Tai San Pai, Ko Sam Pai dan Heng San Pai juga mengalami nasib yang sama dengan Hoa San Pai. Semuanya kena dikalahkan lawan secara total sehingga jalan satu-satunya yang terakhir adalah tekuk lutut dan minta ampun jika tidak mau mati. Leng Hau Tiong adalah orang cerdas, pengalamannya luas, banyak ilmu pedang dari golongan lain sudah pernah dilihatnya. Tapi anehnya setiap jurus serangan yang lihai dari ilmu pedang itu selalu kena ditundukkan oleh lawan. Dia tidak habis mengerti macam orang apakah orang-orang yang bernama Hoan Siong, Tio Ho, Tio Seng Hang dan Tio Seng In itu. Mengapa begitu besar hasrat mereka mengukirkan jurus-jurus serangan yang dapat menghancurkan ilmu pedang dari Ngo Gak Tiam Pai kami, sebaliknya nama kebesaran mereka malah sama sekali tak terkenal di dunia persilatan, bahkan Ngo Gak Tiam Pai masih tetap tersohor selama ini? Tiba-tiba timbul suatu pikirannya, mengapa aku tidak menghapus ukiran-ukiran ini dengan kapak tajam itu? Dengan demikian kehormatan Ngo Gak Tiam Pai akan tetap dipertahankan dan anggaplah aku tidak pernah menemukan gua rahasia ini, segera ia jemput sebuah kapak dan diangkat tinggi-tinggi. Namun ia tertegun lagi ketika melihat macam-macam jurus serangan yang aneh dan hebat itu. Sesudah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia berseru sendiri, seorang laki-laki harus berani menghadapi kenyataan, kenapa mesti menipu orang dan menipu dirinya sendiri ia tidak jadi melenyapkan ukiran itu. Ia keluar lagi ke depan gua, sesudah berpikir sampai lama, kemudian ia datang lagi ke gua belakang untuk memeriksa ukiran-ukiran di dinding itu. Begitulah ia sebentar masuk dan sebentar keluar, entah sudah berapa kali dia mondar-mandir, tanpa terasa hari sudah petang lagi. Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, kiranya lengsian yang mengantar daharan untuknya. Dengan girang lengho utiong memapak ke tepi tebing dan berseru, siau sumuai saking terharunya sampai suaranya rada gemetar. Namun gadis itu sama sekali tidak menjawab. Sesudah naik ke atas, ia taruh keranjang nasi itu di atas meja batu, lalu putar tubuh dan tinggal pergi, sekejap saja ia tidak pandang lengho utiong. Keruan lengho utiong menjadi gugup, cepat ia berseru pula, siau sumuai, kenapakah kau tapi lengsian hanya mendengu saja dan segera melompat turun ke bawah tebing. Biarpun berulang-ulang lengho utiong memanggilnya lagi tetap dia tidak menjawab dan tidak menoleh. Saking terguncang perasaannya sehingga lengho utiong tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia coba membuka tutup keranjang daharan, isinya tetap satu bakul nasi, dua mangkuk sayuran seperti biasanya. Untuk setian lamanya ia memandangi daharan itu dengan termanggu-manggu seperti orang linglung. Beberapa kali ia ingin makan, tapi hanya satu-dua suap saja sudah terasa kering mulutnya dan sukar mengunyah, akhirnya dia tidak jadi makan lagi. Pikirnya, jika siau sumuai marah padaku, mengapa dia sendiri masih mengantar daharan untukku? Jika tidak marah padaku, kenapa satu patah kata saja tidak bicara padaku, bahkan melirik sekejap juga tidak. Jangan-jangan laksute jatuh sakit, maka siau sumuai yang menggantikan dia mengantar nasi. Tapi kan masih ada gosute, jitsute dan lain-lain yang dapat mewakilkan dia, buat apa mesti siau sumuai sendiri yang mengantar pikirannya bergolak memikirkan diriga lengsian sehingga tentang ilmu silat yang terukir di dinding gua belakang itu terlupa olehnya. Petang esoknya, kembali lengsian mengantarkan nasi lagi. Akan tetapi tetap tidak memandang dan tidak bicara apa-apa, malahan waktu turun dari puncak gunung itu dia telah menyanyikan lagu rakyat daerah Hopian dengan merdunya. Keruan hati Lengho Utiong semakin pedis seperti disayat, pikirnya, kiranya dia sengaja hendak menusup perasaanku, petang hari ketiga, tetap gak kelengsian yang mengantarkan daharan bagi Lengho Utiong. Seperti sebelumnya, dia taruh keranjang nasi di atas meja batu, lalu putar tubuh hendak pergi. Lengho Utiong benar-benar tidak tahan lagi, cepat ia berteriak, nanti dulu, siau sumuai, aku ingin bicara padamu Lengsian berpaling dan menjawab, ada apa? Silakan bicara, melihat sikap si nona yang dingin sebagai es itu, Lengho Utiong menjadi gelagapan, kau, kau, aku kenapa tanya si nona? Padahal biasanya Lengho Utiong sangat lincah, mulutnya juga tajam, tapi sekarang menghadapi seng sumuai yang dicintainya itu ternyata tidak sanggup mengucapkan apa-apa. Kau tidak mau bicara, biarlah aku pergi saja, ujar Lengsian sambil melangkah pergi lagi. Keruan Lengho Utiong tambah gelisah. Ia tahu sekali sudah pergi, paling cepat baru besok petangnya nona itu dapat datang lagi. Jika urusannya tidak dibicarakan sekarang juga, apakah dirinya dapat tahan siksaan batin semalam suntuk ini? Apalagi kalau melihat sikap si nona yang dingin itu, bisa jadi besok dia tidak akan datang lagi, bahkan seminggu atau sebulan juga tidak datang, kan bisa runyam. Saking gugupnya, tanpa pikir Lengho Utiong lantas menarik lengan baju si nona sambil berseru, siau sumuai lepaskan mendadak Lengsian membentak dengan gusar sambil mengibaskan tangannya. Tak tersangka terdengarlah bret, lengan bajunya terobek satu potong sehingga kelihatan lengannya yang putih bersih itu. Lengsian tersipu-sipu malu, dengan gusar ia membentak, kau, kau beranio, maaf siau sumuai cepat Lengho Utiong memberi penjelasan. Aku, aku tidak sengaja, cepat Lengsian menutupi lengan yang terbuka itu dengan lengan baju sebelah lain. Lalu menegur dengan suara tak sabar, sebenarnya apa maksudmu si au sumuai, sahut Lengho Utiong, aku merasa tidak mengerti sebab apakah kau bersikap demikian pada aku? Bila memang benar aku bersalah padamu, biarpun kau menusuk sepuluh atau dua puluh kali ditubuhku dengan pedangmu juga aku takkan, takkan menyesal biar mati sekalipun. Huh, kau adalah Toa Suheng, masakah kami berani padamu jengek Lengsian? Jangankan bilang menusuk-nusuk tubuhmu, asalkan kau tidak menusuk-nusuk orang saja sudah cukup dibuat. Terima kasih, sudah kurenungkan, tapi aku benar-benar tidak tahu bilakah aku pernah bersalah kepadamu ujar Lengho Utiong. Kau tidak tahu. Kau suruhlah kau ji mengadu biru kepada ayah dan ibu, apakah sekarang kau masih belum tahu aku suruhlah kau ji mengadu biru kepada guru dan ibu. Guru Lengho Utiong menegas dengan heran. Mengadu tentang apa? Mengadu, mengadu dirimu ya, kau tahu bahwa ayah dan ibu sayang padaku, biarpun mengadu diriku juga takkan berguna, maka kau sengaja, sengaja mengadu. Hektometer, kau masih berlagak pilon, apakah kau benar-benar tidak tahu tiba-tiba Lengho Utiong paham duduknya perkara, perasaannya bertambah pedih? Katanya kemudian, apakah karena Laksute terluka ketika berlatih dengan Limsute, hal ini telah diketahui guru dan ibu guru, lalu Lengsute telah didamperat, bukan latihan di antara sesama saudara seperguruan, jika sedikit lengah saja kan bukan sengaja hendak melukai orang? Tapi ayah justru mengelonilah kau ji dan telah mendamperat Siow Limcu, katanya pula, kekuatan Siow Limcu belum waktunya untuk melatih jurus Yeu Hang Ledi, maka aku dilarang mengajar dia lagi. Nah baiklah, anggaplah kau yang menang. Akan tetapi aku, aku pun takkan guberis padamu lagi, takkan mengguberis kau untuk selamanya, dahulu, sebelum Leng Pengci masuk perguruan Hoa Sanpei, bila Leng Sian marah kepada Leng Ho Utiong, sering nona itu pun mengatakan aku takkan mengguberis padamu lagi. Akan tetapi ucapan itu selalu disertai dengan senyum di kulum, sedikit pun tiada maksud tidak mengguberis secara sungguh-sungguh. Tapi sekali ini sikap nona itu benar-benar garang dan nadanya dingin tegas. Dengan rasa cemas Leng Ho Utiong melangkah maju setindak, katanya, Siow Sumo Ai, aku, sebenarnya ia hendak membantah bahwa dirinya tidak pernah suruhlah kau ji mengadu biru kepada sang guru, tapi lantas terpikir olehnya, asalkan aku merasa tidak berdosa dan tidak pernah melakukan hal seperti itu, buat apa aku mesti minta belas kasihan padanya karena itu ia tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Kau kenapa tanya Leng Sian? Aku, aku tidak apa-apa, sahut Leng Ho Utiong. Kupikir seumpama suhu benar-benar melarang kau mengajar Leng Sute, Hal ini toh bukan sesuatu yang luar biasa, kenapakah sedemikian marah padaku muka Leng Sian menjadi merah, katanya, aku justru marah padamu, aku justru marah padamu. Hektometer, diam-diam kau mengandung maksud jelek, kau sangka bila aku tidak mengajar ilmu pedang kepada Leng Sute, lalu aku akan setiap hari datang ke sini untuk mengawani kau. Hektometer, aku justru takkan guberis lagi padamu, habis berkata, ia membanting sebelah kakinya di atas tanah, lalu putar tubuh dan tinggal pergi. Kali ini Leng Ho Utiong tidak berani menariknya lagi. Dengan rasa mendongkol dan penasaran kembali ia mendengar nyanyian si Nona yang nyaring merdu di bawah puncak. Ia coba melongo ke bawah gunung, terlihatlah bayangan si Nona yang ramping sedang menghilang di balik lereng sana. Tiba-tiba ia merasa khawatir, aku telah menarik robek lengan bajunya, entah ia akan mengadukan kejadian ini kepada suhu tidak? Jika beliau menganggap perbuatanku ini tidak sopan, lantas, lantas bagaimana baiknya? Bila sampai tersiar, tentu aku akan dipandang hina oleh para sute dan sumoai yang lain, tapi lantas terpikir pula, ah, aku toh tidak sengaja berlaku kasar padanya. Seorang laki-laki sejati asalkan merasa perbuatannya sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara benar, peduli apa dengan pendapat orang lain walaupun soal robeknya halengan baju lengsian tak dikhawatirkan lagi, tapi bila teringat kepada sikap si Nona yang begitu benci kepada dirinya hanya karena dilarang mengajar kepada Olin Pengci, sungguh perasaan Lemho Utiong menjadi pedih? Semula ia masih menghibur dirinya sendiri, mungkin si Yau Sumoai yang masih terlalu muda belia itu merasa kesepian, maka dicarinya seorang teman bermain yang usianya sebaya seperti Lim Sute itu, maksud lain tidak ada. Namun bila dipikir bahwa Lem Pengci itu baru beberapa bulan berada di Hoasan, tetapi dia sudah dapat merebut hati si Nona daripada dirinya yang dibesarkan bersama sejak kecil. Teringat ini, kembali dia merasa pedih dan penasaran pula. Malam itu, entah berapa ratus kali ia keluar masuk gua dengan pikiran yang kusut. Besok paginya dia masih terus mondar-mandir tanpa mengasuh. Sampai petangnya, kali ini yang mengantarkan daharan ternyata lioktaiyeu adanya. Sesudah menaruh keranjang daharan dan mengisikan nasi di dalam mangkuk, lalu ia berkata, Toa Suko, silakan dahar lenghou tiong mengiakan dan menerima mangkuk dan sumpritnya. Tapi hanya dua kali ia menyuap nasi ke dalam mulut, lalu sukar untuk menelan lagi. Ia memandang sekejap ke bawah puncak dan perlahan-lahan menaruh mangkuk sumpritnya. Toa Suko, airmu kamu tampak pucat, Apakah badanmu kurang sehat tanya taiyeu? Ah, tidak apa-apa, sahut lenghou tiong. Jamur ini adalah aku yang petik untukmu, cobalah kau mencicipi rasanya, bujuk taiyeu. Karena tidak mau mengecewakan maksud baik seng sute, Lenghou tiong menyumpit dua potong jamur dan dimakan, lalu memuji rasanya yang lezat. Padahal sedikitpun ia tidak dapat merasakan lezatnya makanan itu. Toa Suko, tiba-tiba taiyeu berkata dengan berseri-seri, Hendakku sampaikan suatu kabar baik. Sejak kemarin guru dan ibu guru telah melarang siyau sumuai berlatih dengan lengsute, kau dikalahkan lengsute, lalu mengadu kepada suhu bukan tanya lenghou tiong dengan dingin. Liok taiyeu melonjak dan menyahut, Siapa bilang aku dikalahkan dia? Aku, aku kan demi, sampai di sini mendadak ia tidak meneruskan lagi. Sebenarnya lenghou tiong cukup paham terlukannya liok taiyeu hanya karena sedikit line saja, kalau bicara kepandaian sejati terang lim pengci bukan tandingannya. Sebabnya dia mengadu kepada suhu sesungguhnya demi untuk kepentingan dirinya, kiranya para sute sama kasihan padaku karena mengetahui siyau sumuai telah menjauhi aku. Lebih-lebih laksute yang paling akrab dengan aku, maka dia telah berusaha membela diriku. Hektomekar, seorang laki-laki sejati masakah mesti minta dikasihani orang lain? Demikian pikir lenghou tiong. Sekonyong-konyong ia naik dah seperti orang gila, ia angkat mengkuk piring dan dilempar ke dalam jurang semua sambil berteriak, Siapa ingin kau ikut campur urusan keruan taiyeu terkejut? Selamanya ia sangat menghormat dan mengindahkan Toa Suko, siapa duga sekali ini telah membuatnya sedemikian murka. Dengan takut ia melangkah mundur sambil berkata, Toa, Toa Suko, jika aku bersalah, silakan kau menghajar aku saja. Terima kasih telah menonton!